Intro Seri balapan MotoGP Indonesia tepatnya di sirkuit Mandalika sudah dinantikan para pembalap MotoGP. Para pembalap MotoGP memang sudah mulai berdatangan ke Indonesia jelang perhelatan MotoGP Mandalika 27 hingga 29 September 2024. Para pembalap ini menjalani beragam aktivitas berbeda. Ada yang menggunakan waktu untuk berlibur, ada juga yang menggunakan waktunya untuk berolahraga sebelum menjalani balapan. Salah satunya pembalap Moto3 Marcos Ramirez, ia memulai kegiatannya pada pagi hari ini dengan bangun subuh. Dampaknya ia tidak terbiasa dengan keadaan di Indonesia ketika di pagi hari. Ia terbangun pada pagi karena mendengar suara tahrim subuh di sebuah masjid dekat tempatnya menginap. Ia merasa heran dan terkejut karena lantunan merdu dari suara tahrim subuh yang ia dengar. Jetlag 0430 tulis Ramirez. Kemudian ia mengawali paginya dengan jogging di area Bukit Mandalika. Ia terlihat begitu kagum karena indahnya pemandangan di pagi hari dari atas Bukit Mandalika. Tak ketinggalan, ia juga menyempatkan dirinya menikmati indahnya pesisir pantai Lombok yang begitu indah. Ia mengunggah beberapa momen dirinya sedang asyik bermain di pantai Lombok. Penuh bahagia, dia berlari-lari mencari kepiting dan merenang di pantai. Kemudian ada rider Moto2 Alonso Lopez. Dia terlihat sedang asyik bermain biliar bersama warga lokal yang ia temui di sebuah rental biliar sekitar Mandalika. Tampak begitu akrab dengan bapak-bapak penjaga rental biliar itu. Ia juga tak mau ketinggalan ketika balapan di Lombok, dia mengharuskan dirinya untuk menyempatkan waktunya menikmati liburan di Mandalika sebelum balapan. Ia mengunggah beberapa foto ketika dirinya sedang menikmati kelapa muda di pinggir pantai, sembari melihat indahnya pantai Lombok di sore hari. Rider Moto2 lainnya seperti Tony Arbolino juga tak mau ketinggalan. Dirinya sangat senang dan menikmati indahnya pantai Mandalika. Ia juga menyempatkan dirinya berfoto bersama emak-emak penjual souvenir di pinggir pantai. With My Lombok Friends, tulis dalam unggahan Instagram story-nya. Kemudian ada Ricardo Rossi dan Jeremy Alcoba yang diketahui dalam Instagram-nya juga sedang asik menikmati pantai di Mandalika. Mungkin tak ditemukan di seri balapan manapun. Para rider ini memanfaatkan waktunya untuk melepas lelah sebelum memulai balapan pada 27 hingga 29 September mendatang. Seri balapan Indonesia tepatnya di sirkuit Mandalika memang dinanti-nanti para riders MotoGP. Selain tempatnya yang indah, para riders MotoGP juga bisa asik menikmati indahnya alam Lombok sembari berlibur. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.